Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Kali ini saya akan Memberikan panduan Cara pemakaian Grabber Karena ini 15 menit Maka saya akan Menyontohkan Cara memakai PDF to WordPress Disini ada 8 Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kedelapan Grabber ini secara Garis besar Itu nanti Anda Prosesnya adalah Anda Memasukkan keyword Prosesnya adalah Anda mencetting template Lalu Anda memasukkan keyword Dan mencetting tanggal dan lain sebagainya Setelah itu Anda Grab Lalu setelah Anda grab Anda download XML Anda import ke WordPress Seperti itu Yuk kita mulai Sebagai contoh Saya memilih PDF tool Nah grabber ini Ada 2 persi saya membuat Untuk member Frameum Warnacy.in Anda bisa Memasukkan Sampai 30 keyword Maksimal 30 keyword 1 keyword 1 baris Untuk yang Free Remember Warnacy.in IEM Anda cuma bisa satu Satu keyword saja Cuma Dalam hal yang kemarin Yang saya share di Facebook itu Memang masih belum saya ubah Jadi Meskipun free Anda masih bisa Memakai full Seperti itu Tapi ya sementara Setelah kita masuk ke Ini PDF2 WordPress Kita pertama kali Sesuai yang tadi saya bilang Mengubah template Template disini Template itu yang tersedia adalah Keyword untuk keyword Desk Untuk PDF description Pendeknya ya Deskripsion yang pendek Dari PDF itu Desk untuk tanggal Dari publikasi Ini Rangkeng untuk rangkeng Di Bing PDF Untuk PDF URL PDF Live Untuk Menampilkan PDF Dalam Iframe Iframe Ini Thumb untuk Thumbnail URL URL dari Apa Gambar Thumbnail URL nya Thumblab untuk Menampilkan gambar yang Pakai IMG Cerk Itu dengan gambar Titel untuk Titel ebook Dan domain Untuk domain sumber Name Untuk Nama file Misalnya Script Kita rubah disini Misalnya Ini Disibuk Kita rubah Dispdf Bing Saya bikin Apa Setelah itu Anda Submit Jika Anda Merasa Puas Dengan Yang Default Anda bisa Reset Tapi Reset Dengan klik Ini Tapi Lebih baik Pakai Yang Setelah Anda Membuat Template Ini Anda Simpan Simpan File TXT Anda Simpan Agar 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 Tidak Nanti Kalau Dipakai Lagi PDF Pribadi Misalnya Namanya Ini PDF Anda Simpan Nanti Satu Saat Nanti Kalau Anda Masuk Ke sini Lagi Anda Tidak Perlu Mengajib Manual Sekarang Kita Home Pertama Kita Masuk Ke TN Dulu Baru Home Kita Sekarang Tinggal Masukkan Kibet Misalnya Jika Anda Memakai Yang Premium Masuk Anda Masukkan Kawak Tadi Terus Lalu Anda Masukkan Honda 5 Kolom Target Domain Ini Bisa Anda Iji Dengan Apa Tapi Anda Bisa Masukkan Yang Anda Harap Memasukkan Domain Anda Yang Mau Anda Import Misalnya Saya Mau Import Di Ferrari Gallery Saya Masukkan Ferrari Gallery Tanpa HTTP 2 Ferrari 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 Tonda Toyota Satu Kibet Satu Baris Pakai Enter Saya Mau Membuat 30 hari Yang Lalu Sampai 30 hari Yang Akan Datang Di Random Ini Untuk Mulai Kalau Min 30 Berarti H Min 30 Kalau H Plus 30 Jadi Ini Akan Saya Random Rentang 60 Hari Kalau Anda Ingin Merentang Dari Hari Ini Sampai 30 Hari Kedepan Maka Ini Kalau Anda Ingin Dari Mulai 30 Hari Kedepan Sampai Hari Ini Anda Pabis Semua Nah Ini Anda Pakai Ini Nah Saya Memilih Min 30 Anda 30 Anda Juga Bisa Nulai Ini Anda Bisa 30 Juga Bisa Ini 60 Berarti Di Anus Semua Nah Lalu Kita Submit Kita Submit Lalu Kita Submit Nah Berhasil Nah Kita Berhasil Kita Download Dengan Klik Sapling As Nah Itu Kita Download Lagi Berhari Nah Proses Berhasil Lalu Kita Masuk Ke Bp Admin Laitu Kita Masuk Ke Tool Import Kita Masuk Klik WordPress Dan Nanti Kita Akan Disubuhin Dengan Proses Instalasi Plugin WordPress Importer Kita Activate Plugin And Run Importer Kita Browse File Ferrari Kita Klik Upload File And Import Nah Sudah Berhasil Tinggal Kita Pilih Admin Lalu Import Sudah Sudah Berhasil Kita Lihat Posting Yuk Sampai Yang Publisher Lalu Kita Film Contoh Contoh Tadi Yang Kita Berhasil Seperti Ini Contoh Yang Lain Gambar Gambar Yang Dari Google Tidak Muncul Yang Nanti Perlu Dibuat Yang Seperti Yang Sebelum Harusnya Muncul Seperti Ini Gimana Kawan Sudah Cukup Jelas Kan Nah Disini Tadi Kalau Kita Kembalik Kedepan Ada Juga Grabber Lain Masih Ada Grabber Lain Ini Ada Wallpaper To WordPress Youtube To WordPress Sama Seperti Tadi Cuma Ya Mungkin Perbedaan Di Bagian Setting Saja Di Bagian Template Template Di Bagian Template Template Ini Perbedaannya Keyword Description Video Dan Ya Hampir Sama Mirip Seperti Itu Caranya Hampir Sama Caranya Sama Saya Mudah Mudah Ini Dari Saat Saya Menjelaskan Satu Ini Bisa Dipahami Untuk Cara Memakai PDF To WordPress Meskipun Saya Cuma Menyatakan PDF To WordPress Anda Juga Bisa Di Bagian Vimeo Wallpaper Dan Youtube Terima Kasih Kawan Kawan Kalah Menyaksikan Video Saya Kali Ini Wassalamualaikum War Wra 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 Wra